Status sebagai bandara internasional menjadi tidak sebanding bila kenyataannya operasional bandara Soekarno-Hatta kerap kali nyaris lumpuh karena mati listrik. Tak sekedar di pekap gelap, radar penerbangan pun ikut mati. Akibatnya puluhan jadwal penerbangan dari dan menuju ke bandara Soekarno-Hatta terlambat beberapa jam, baik penerbangan domestik maupun internasional. Sejak beroperasi pada 1985, Bandara Soekarno-Hatta memang tidak berkembang secepat bandara internasional di negara lain. Antrian tak hanya terjadi di terminal atau ruang tunggu saja. Tetapi juga di udara. Setiap hari tak sedikit pesawat yang terpaksa berputar-putar di langit Jakarta mengantri perintah mendarat dari menara pengantur lau lintas udara. Antrian bahkan bisa mencapai delapan pesawat sekaligus. Bagaimana tidak, dua jalur runway yang disiapkan melayani 52 penerbangan kini dipaksa melayani 72 penerbangan setiap jamnya. Aktivitas di air traffic system kontrol bandara Soekarno-Hatta pun jauh melampaui standar idealnya. Seharusnya, menara ATS hanya mampu mengarahkan 500 pergerakan pesawat yang mendarat dan tinggal landas. Namun kini, ATS harus melayani 2.000 pesawat perharinya hanya dengan 200 personil saja perhari dari seharusnya 400 orang. Zurnya berbagai perangkat di bandara Soekarno-Hatta yang telah berumur rata-rata 20 tahun terbilang terlambat untuk diremajakan. Harusnya, perangkat navigasi harus diperbarui setiap 10 tahun sekali. Pernyakan perangkat navigasi di Soekarno-Hatta itu sudah usur, radar apa itu usianya juga sudah 20 tahun. Kalau kita bicara dari aspek fisiknya saja, ini kan barang-barang elektronik. Kalau sudah 10 tahun, itu juga kemampuan kerjanya juga sudah menurun. Tak hanya keterlambatan penerbangan yang bisa terjadi, tapi juga keselamatan penumpang yang ikut dipertaruhkan. Untuk masalah ini, pemerintah harus mengambil langkah strategis dan segera. Bakar, ini harus diinvestigasi dan saya sudah meminta agar, dari dulu saya sudah meminta agar dimodernisir. Karena di situ tuh take off dan landing di tempat kita tuh sudah sangat padat. Harus ada, tidak cukup back up, mungkin harus triple untuk menjaga keamanan, safety dari penerbangan. Sekali lagi, prioritas utama pelayanan bandara terletak pada jaminan kepuasan para penumpangnya. Kenyamanan jelas menjadi poin utama, tapi yang lebih penting lagi adalah jaminan keselamatan di langit Soekarno-Hatta. Tim Liputan, Trans 7.